Intro Pengusaha pasir bernama Abdul Dhani dibunuh tiga pelaku bernama Dwi Budi alias Bentot, Erwin Francisco Barus, dan Hermancha Darwis alias Darwis. Ketiganya warga Gangsawa Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Dewi Serdang. Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Raffles, dinampingi pelaksana tugas Kaposek Patumbak AKP Neneng Armayanti memaparkan ketiga tersangka kepada awak media di Maposek Patumbak. Ketiga pelaku diamankan di tempat yang berbeda. Pelaku Darwis ditangkap di Kecamatan Namorambe, sedangkan Bentot dan Erwin ditangkap di daerah Kabupaten Langkat. Akan tetapi ketiga pelaku ketika akan melakukan pengembangan, melakukan perlawanan, dan mencoba melarikan diri, sehingga polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor dan sebilah pisau, linggi, serta satu unit handphone. Motif kejadian ini, pelaku menggelapkan uang korban sehingga korban mendatangi pelaku dan menagihnya. Akan tetapi pelaku tidak mengakuinya dan korban memukul pelaku. Saat itu pelaku geram dan menganiaya korban hingga tewas. Kali ini kita akan melakukan playlist terhadap kasus kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia ataupun kemulungan. Jadi bisa kami sampaikan bahwa ada kejadian pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021. Ini melakukan, ada melakukan pengelapan terhadap uang pekerjaan yaitu galian pasir maupun perpat kendaraan bermotor. Mencari pesantar Dwi Budi Pestari, Dwi Dodo ag. Bendot. Namun pada saat itu, Bendot ini bersama-sama dengan Erwin dan Darwis, kawannya yang kebetulan rumahnya ada di satu lokasi. Di sana korban ini langsung menghardi ke pesantar Dwi Dodo. Kemudian terjadilah ketekekan mulut. Kemudian korban lebih dulu mencekik pesantar. Melihat pesantar Dwi Dodo itu ditekik, perkan-perkannya langsung bereaksi. Langsunglah si korban ini dihukum. Ada yang memukul dengan tangan, yaitu Beda Karwis. Kemudian ada yang mengambil linggis di rumahnya, yaitu keterangan Erwin. Kemudian persangka banget mengambil pisau. Ketiga pelaku dipersangkakan melanggar pasal 338 Subsider Pasal 170 Junto Pasal 351 Ayat 3 Kauhapidana dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Median Sumatera Utara, Abdul Melialah melaporkan. Terima kasih telah menonton!